Halo, terima kasih sudah mampir ke channel ini, ya ini cuma video re-upload aja dari salah satu kisah tentang Mbah Humar, yang dimana mungkin sebagian besar dari kita sudah menonton tentang perjalanan hidup dia, bagaimana dia mengalami perjumpaan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Dan saya pribadi tertarik dengan kisah Mbah Humar ini, ya. Jika Tuhan menghendaki, saya juga ingin sekali bisa berkunjung datang langsung ke rumahnya Mbah Humar, melihat bagaimana beliau tentang kehidupan beliau, ya. Terima kasih, semoga memberkati video ini. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Alayhim, Bishaym, Adonai, Yasuwa, Hamasyah. Sekarang ini, waktu-waktu ini, izinkan Mbah Humar untuk berbicara mengenai adat istiadat atau kebiasaan, Kebiasaan, atau budaya. Yang mana, budaya ini tidak menyinggung masalah keagamaan. Tuhan, berbicara masalah budaya, saya berpakaian seperti ini. Ini, saya pakai baju koko dan pakai sarung. Ini bukan milik negara lain, tapi budaya Indonesia. Karena, bapak saya ini orang Madura, ibu saya orang Jawa. Jadi, budayanya itu campur aduk antara Madura sama Jawa. Di Madura itu pakaiannya pakai sarung semua. Baju koko ini, itu milik orang Tionghoa. Ya, pokoknya, keluarganya Cengho lah yang bawa macam ini. Nah, itulah, agar diketahui, saya pakai peci kayak gini. Ini bukan punyaan orang luar negeri, orang-orang Jerman. Tapi, ini adalah asli Indonesia. Saya mengenal akan adanya Alkitab yang mana ajaran Alkitab itu semua adalah tadinya bisa diperas menjadi tiga IPK. Apa IPK itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Kalau tiga itu juga masih sulit, susah untuk diingat-ingat. Diperas lagi tiga itu menjadi satu. Apa itu satu adalah? Cuma kasih. Kasih ajaran. Jadi, kalau ada permasalahan-permasalahan itu, udah damai, kalau perlu, lapor polisi, kepengadilan, diselesaikan dengan secara seadil-adilnya. Tuh. dan mengenai pakaian budaya ini, ini apa penting? Penting. Tapi, agar dibaca di Alkitab Markus 7, ayat 8. perintah Allah isinya, perintah Allah kamu abekan untuk berpegang pada adat-istiadat manusia atau nenek moyang. Nah, gitu. Jadi, lebih tinggi mana? Aturan dari atas apa aturan dari bawah? Ya jelas, lebih tinggi aturan dari atas. Kalau aturan dari atas itu, perintah itu apa? Perintah Allah? Firman Allah. Firman Allah itu lebih tinggi dari segala-galanya. Jangan kau samakan dengan adat-istiadat. adat-istiadat itu memang menyangkut masalah orang banyak atau budaya. Budaya itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan manusia banyak itu. Itulah. Orang itu selalu umumnya, orang itu selalu melihat banyak pengikutnya. Kalau banyak pengikutnya, banyak yang menjalani, itu yang dipercaya, yang diikuti. Tidak melihat kebenarannya. Karena baik belum tentu benar. Ingat, baik belum tentu benar. Jadi, kesimpulannya adalah berjalanlah mengikuti firman Allah yaitu Markus 7 kembali lagi Markus 7 ayat 8. Kalau perlu juga ditambah yang ke-9 juga. Nah, itu demikianlah urean, penjelasan, penjabaran daripada Mbah Umar. Semoga, semoga semua yang diurekan, dijelaskan, dijabarkan oleh Mbah Umar ini bisa menguatkan iman daripada cucuk-cucuk saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. saya punya satu lagu. Mari, yuk kita nyanyi bersama-sama untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang belum sadar. Nah, yuk tak ajak rame-rame untuk menyanyi masalah penantian ini. Nah, penantian lagu ini diciptakan oleh JBK. Apa JBK itu? JBK yaitu Yesus Batukara. Wis, yuk kita nyanyi bareng-bareng main. Ada penantian yang panjang menunggu kau kembali tapi penantian menjadi usah berikan keserah dunia malingkan diri. Jangan ter masyiasi akan hidupmu tetap kalah dosa menunggu mati dunia yang panah ini sehingga kau terlambat tak berarti lagi. Sadarlah dan cepat kembali kembali lah Tuhan mengasih dirimu hidup bersama dalam kasih ilahi bersama dengan Tuhan Yesus hidup jadi berarti demikianlah saudara-saudara lagu pujian ini kita sampaikan untuk memanggil saudara-saudara kita yang belum sadar dan Tuhan masih menunggu menanti kedatangannya Tuhan Yesus yang jelas pasti mengampuninya dengan kasih yang setia Tuhan Yesus penantian yang panjang menunggu engkau kembali kami penantian menjadi busan ketika Kesenangan dunia mengikat diri Karena engkau sia-siaklah Hidupmu tetap dalam dosa Menikmati dunia yang panah Ini sehingga engkau terlambat Tak berhati lagi Sadarlah dan cepat kembali Kembalilah Tuhan mengasihiku Hidup bersama dalam kasih Hidupmu tetap kembali